Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Meritian Master Parisinopel bagian 1615 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Orang biasa tidak akan dapat menyempurnakan kekuatan gelap dari rumah Aniau ini sama sekali Tetapi sekarang Tuan Muda Sipang tidak hanya menyempurnakan kekuatan gelap ini Tetapi juga mengubahnya menjadi rune pertahanan yang luar biasa Metode seperti itu layak untuk dikatakan sebagai yang terbaik di Aniau Mansion Bisa dikatakan jenius yang tak tertandingi Setelah Tuan Muda Sipang menerobos kerana transendensi dikombinasikan dengan pencapaiannya dalam kekuatan gelap Tuan Muda Sipang akan mampu menduduki peringkat teratas bahkan diantara orang-orang kuat peteran di Aniau Mansion Ini adalah satu-satunya pemikiran yang muncul di benak setiap orang yang hadir Namun ketika semua orang terkejut pada saat ini Kincen malah tersenyum dingin Kekuatan gelap kata Kincen Kincen mencibir dari sudut mulutnya Kincen bisa merasakan kekuatan gelap di depannya Itu adalah kekuatan khusus yang mirip dengan kekuatan Anluo Tian Meskipun kekuatan ini kuat Namun Tuan Muda Sipang saat ini hanya menggunakannya dengan kasar Bisakah itu menghentikan Kincen Tubuhnya bergetar dan dibawah tatapan kaget semua orang Pelangi ilahi yang menakutkan mekar dari tinjunya menghantam tanda hitam di langit Dengan keras di hadapan semua orang tanda hitam di langit pun seketika runtuh Itu terlihat retak dan tinju Kincen pun akhirnya menghantam dada Tuan Muda Sipang Dan hanya suara keras patah tulanglah yang terdengar Dada Tuan Muda Sipang langsung roboh dan seluruh sosoknya terlempar jauh dengan keras Sebelum kemudian berhenti Muntah darah dan menghantam keras ke tanah Langit dipenuhi oleh debu Pelangi dan aura yang memenuhi langit pun menghilang dalam sekejap Adegan pun kembali menjadi tenang Mata semua orang pun membelalak Di ruang terbuka Saat ini Kincen berdiri di sana dengan tenang Dengan tangan di belakang punggungnya Dan di depannya Tuan Muda Sipang terbaring di sana dalam keadaan yang sangat menyedihkan Dengan darah di sekujur tubuhnya Tuan Muda Sipang sebenarnya dikalahkan Mencium bau-bau darah di kampan Semua orang bergidik dan gigi mereka bahkan bergetar Bagi banyak orang yang hadir menjadi sekuat Tuan Muda Sipang Adalah tujuan yang mereka kejar dalam hidup mereka Bahkan banyak orang yang tidak akan bisa menjadi sekuat Tuan Muda Sipang seumur hidupnya Namun sekarang Sekuat Tuan Muda Sipang pun bukan tandingan orang di depan mereka ini Dan bahkan Tuan Muda Sipang dipukuli hingga jatuh ke tanah Hah yang disebut Tuan Muda Sipang tidak lebih dari itu Tidak ada yang bisa melawannya Konyol kata Kincen Kincen berdiri di sana dengan mantel berbulu Menggelengkan kepala yang sedikit tanpa kecewa Saat ini seluruh lapangan menjadi sunyi Seperti keheningan yang mematikan Semua orang menetap Kincen Tetapi tidak ada yang berani menjawab perkataan Kincen Adapun Li Long saat ini matanya membelalak dengan ekspresi kaget dan marah Nah kamu pasti menggunakan cara-cara tercelak untuk menang Ya pasti begitu Cara tercelak apa yang kamu gunakan untuk menyerang Tuan Muda Sipang secara diam-diam Kata Li Long dia menunjuk ke arah Kincen dan merauk Kincen melirik Li Long dengan ringan dan lalu mencibir Apakah kalian orang-orang di Anyomansin begitu tak tahu malu menanggung kerugian Dengan begitu banyak orang disini yang menonton Anda masih bisa menyalahkan kesalahan seperti itu sungguh luar biasa Mendengar ini wajah semua orang yang hadir pun menjadi pucat Memang benar pertarungan antara Kincen dan Tuan Muda Sipang disaksikan oleh banyak orang di sekitar Terutama beberapa master puncak dari Anyomansin Yang semuanya bersemunyi di kegelapan Memindai dengan kesadaran spiritual mereka Mengalihkan kesalahan saat ini Namun di bawah pandangan semua orang Itu benar-benar tidak mungkin Tidak mungkin Kincen berbuat curang Pada saat ini Para pemuda jenius yang dibawa oleh Tuan Muda Sipang Semuanya memiliki wajah pucat Tetapi mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun Ini sungguh memalukan dan sangat terhina Begitu banyak dari mereka yang datang untuk memberi pelajaran kepada Kincen Tetapi pada akhirnya mereka dikalahkan oleh Kincen disini Bahkan Tuan Muda Sipang pun terbaring disana dalam keadaan memalukan Mulai sekarang mereka semua pasti akan menjadi sasaran ejekan Semua orang yang ada di rumah Anyo Tidak ada yang bisa melawan Kincen memandang semua orang dan berkata dengan tenang Kata-katanya sederhana namun itu bergema di antara langit dan bumi Pada saat ini bahkan jika Kincen tenang dan acuh tak acuh Bahkan jika dia tidak memiliki sedikitpun aura tak terkalkan di tubuhnya Tetapi saat dia berdiri disana Dia adalah penguasa dunia ini dan tampaknya di depannya Semua orang yang hadir hanyalah menjadi semut Sebelumnya Kincen dengan santai mengatakan bahwa dia akan dengan santai bermain dengan Tuan Muda Sipang Saat itu banyak orang yang marah banyak juga yang meremehkan Dan banyak juga yang merasa bahwa Kincen berbicara dengan arogan dan terlalu sombong Namun kini Kincen melukai Tuan Muda Sipang dengan parah hanya dengan satu gerakannya Yang langsung membuat bulu kuduk semua orang yang hadir berdiri Saat ini semua orang merasa udara tipis dan mereka tidak bisa bernafas Seolah-olah ada tangan besar tak terlihat yang meremas Lair semua orang membuat semua orang tidak bisa bernafas Pada saat ini Tuan Muda Sipang perlahan berdiri dari tanah Matanya galak dan dipenuhi kebencian dan darah mengalir dari sudut mulutnya Nah kamu dan aku akan bertarung lagi Kata Tuan Muda Sipang dia berteriak dengan suara yang dingin Dengan ekspresi galak di wajahnya dan aura menakutkan yang membumbung ke langit Bertarung lagi kata Kincen Kincen tersenyum Yah Tuan Muda ini belum pernah menggunakan seluruh kekuatannya sebelumnya Dan saya belum dikalahkan Kata Tuan Muda Sipang Apakah kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu sebelumnya? Benarkah kata Kincen? Apakah kamu tidak percaya? Tuan Muda Sipang nampak jelek Baru saja aku ceroboh Sekarang aku ingin bertarung lagi denganmu Perang diantar kita belum berakhir Kata Tuan Muda Sipang dan boom Aura Transcendent yang mengerikan melonjak di sekitar Tuan Muda Sipang Aliran aura Transcendent yang menakutkan tiba-tiba naik langsung ke langit dari tubuhnya Dalam sekejap pusaran mengerikan terbentuk di langit di atas rumah Anyo Sumber lautan kosmik yang tak terbatas mengunjak dari segala arah dan kemudian menyatu Menuju Tuan Muda Sipang Kekuatan Transcendensi Tuan Muda Sipang Apakah dia mencoba menerobos ranah Transcendensi dengan paksa? Dikabarkan bahwa Tuan Muda Sipang telah lama mampu menerobos kerana Transcendensi Tetapi dia selalu membatasi kultipasinya Apakah dia akan memaksakan terobosannya sekarang? Yah itu benar Selama Tuan Muda Sipang menerobos kerana Transcendensi Bukankah mudah untuknya membunuh Kinchen? Ini wajar Tapi dalam hidupku aku benar-benar bisa melihat seseorang menerobos ranah Transcendensi Jangan ya ini Ini jarang sekali terjadi Jangan sampai ketinggalan Banyak pria kuat yang hadir melebarkan mata dan merauh histeris di dalam hati Transcendent ini mewakili Pelabatasan laut kosmik Dan lalu mencapai eksistensi tertinggi yang sebenarnya Meskipun tidak hanya sedikit ahli Transcendent di rumah An Yow Dan banyak mereka adalah lelur berbakat yang hadir sebenarnya adalah ahli Transcendensi Bahkan Li Long dan yang lainnya belum pernah melihat seseorang Transcendensi secara langsung menerobos di depan matanya Bagaimanapun ini sangat jarang terjadi Namun kini Tuan Muda Sipang benar-benar menerobos ranah Transcendensi di depan semua orang Jika mereka bisa menyaksikan keseluruhan proses terobosan Tuan Muda Sipang menuju ranah Transcendensi Maka itu akan sangat bermanfaat bagi mereka dalam menerobos ranah Transcendensi di masa depan Mata semua orang pun membelalak Tidak ingin melewatkan apapun Sementara pada saat ini Tuan Muda Sipang meraung Darahnya melonjak dan kekuatan tak terbatas melonjak ke tubuhnya Menerobos kerana Transcendensi Transcendensi kata Qin Chen Diseberang Qin Chen juga menyipitkan matanya dan menatap Tuan Muda Sipang dengan penuh perhatian Sejujurnya bahkan jika Tuan Muda Sipang benar-benar menerobos kerana Transcendensi Dia pasti akan menghancurkan lawan Kuncinya adalah proses terobosan lawan Yang juga akan sangat membantu Qin Chen Lagi pula selama hidup ini Qin Chen belum pernah melihat seorang ahli Transcendensi menerobos Karena kamu ingin menerobos maka aku Tunggu saja disini namun menurutku kamu adalah terobosan bahkan kamu menerobos Jelas kamu masih bukan lawanku Menurutku seorang Master Transcendensi tidak lebih dari itu Kata Qin Chen dia berkata dengan tengah Dengan tangan di belakang punggungnya Seolah-olah dia bahkan tidak memperhatikan Tuan Muda Sipang yang mencoba menerobos Anda Hal ini membuat Tuan Muda Sipang semakin marah Wajahnya memerah Suasana hatinya berubah-rubah dan dia tidak bisa mengendalikan diri Li Long dan yang lainnya juga tercengang tidak tahu Apakah Qin Chen itu sangat percaya diri atau apakah hanya sombong Sehingga Qin Chen akan membiarkan Tuan Muda Sipang menerobos terlebih dahulu tanpa diganggu olehnya Hah yang mulia Anda agak terlalu sombong Pada saat ini dengusan dingin tiba-tiba terdengar dan boom Saat berikutnya aura menakutkan melonjak dan sosok tubuh tiba-tiba muncul dari langit yang tak berujung Begitu sosok ini muncul awan tak terbatas melonjak membentuk badai yang mengerikan Tuan Muda Sipang hentikan Begitu sosok ini muncul dengan cepat dia muncul di atas kepala Tuan Muda Sipang Dan tiba-tiba menekan Tuan Muda Sipang dengan telapak tangannya Boom! Gelombang kekuatan Transcendent yang mengerikan menyelimuti Tuan Muda Sipang Dalam sekejap menekan gelombang energi darah di tubuhnya Dewa Perang Kuno Itu adalah Tuan Dewa Perang Kuno Banyak praktisi berseru melihat sosok tersebut Orang yang datang tidak lain adalah Gu Jan Seorang ahli Transcendent dari Anio Mansen Orang ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ayah dari Tuan Muda Sipang Yaitu Dewa Sipang Dan itu dekatnya tidak sesederhana seperti seorang saudara Paman Gu Jan Darah di tubuh Tuan Muda Sipang langsung menyatu Dan dia memandang dengan penuh semangat ke arah orang yang datang Sipang, aku sengaja menekan kultipasimu Bagaimana kamu bisa memaksakan terobosan di sini hanya karena Ini, kata Dewa Perang Kuno Gu Jan itu Dia menatap Tuan Muda Sipang dengan nada yang mencelak dan perhatian di matanya Taukah kamu jika kamu memaksakan terobosanmu di sini? Maka, semua yang anda lakukan sebelumnya akan sia-sia Jika anda berhasil menerobos itu akan baik-baik saja Tetapi, begitu terobosan itu gagal Maka anda tidak akan pernah bisa menerobos ranah Transcendensi lagi Selama sisa hidup anda Apakah menurut anda pantas untuk memperjuangkan hanya demi hal kecil ini? Kata Dewa Perang Kuno itu dia menggelengkan kepalanya Aku, kata Tuan Muda Sipang ekspresinya tampak malu Pada saat ini Tuan Muda Sipang merasa takut untuk beberapa saat Memang benar dia sangat marah sebelumnya Meskipun dia telah menekan kultipasinya selama bertahun-tahun Tidak mudah untuk menerobos ranah Transcendensi Meskipun dia memiliki keagungan sebelumnya Dalam situasi tergesa-gesa sekarang Kemungkinan dia menerobos ke ranah Transcendensi diperkirakan hanya kurang dari 20% Bahkan pada saat ini akar Tuan Muda Sipang juga sudah agak rusak Terima kasih Paman Gu Jan karena telah mengingatkanku Kata Tuan Muda Sipang dia berkata dengan kaget Baguslah kamu bisa mengontrol amarahmu Kata Dewa Perang Kuno dia mengangguk Teman-teman kamu tidak takut gagal Tetapi kamu tidak boleh kehilangan akal karena kegagalan Setelah berbicara Dewa Perang Kuno menoleh dan menatap King Chen dengan dingin Nah kamu orang luar siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak liar di Anyow Man Shenku Kata Dewa Perang Bu Jan Setelah Dewa Perang Kuno meselesai berbicara Pupil matanya tiba-tiba meledak dengan tatapan galak Dan tangan besarnya menghampiri King Chen untuk meraihnya dan boom Sebuah telepak tangan besar melayang ke langit dan bumi Seperti tangan Dewa yang sedang mendekat Boom Terjadi ledakan pada saat ini Aura menakutkan tiba-tiba melonjak antara langit dan bumi Dan telapak tangan besar muncul di langit dan bumi Seolah-olah Dewa telah mengelurkan tangannya dan ingin meraih King Chen di depan Aura Transcendent yang mengejutkan membumbung ke langit dalam sekejap Membentuk tsunami bergulung yang melanda dunia dan menenggelamkannya Dewa Perang Kuno mengambil tindakan Memandang King Chen ke mata yang dingin Seolah-olah dia sedang melihat seekor semut dan ingin menekannya dengan keras Dia memang memiliki kepercayaan diri seperti itu Sebagai ahli Transcendent dari rumah Anyo Dewa Perang Kuno Gu Jan memiliki kekuatan magis yang luar biasa Dan dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya Meskipun King Chen memiliki bakat yang luar biasa Bagaimana dia bisa peduli dengan pihak lain Di mata Dewa Perang Kuno Baik itu King Chen maupun Tuan Muda Sipang hanyalah junior Ya Tuhan Dewa Perang Kuno telah mengambil tindakan Apakah dia akan membela Tuan Muda Sipang? Sud Tuan Muda Sipang ataupun Dewa Perang Kuno itu mengambil tindakan Sepertinya anak King Chen ini akan selesai sepenuhnya Karena dengan kekuatan Dewa Perang Kuno Dengan satu gerakan Tidak peduli betapa berbakatnya anak ini Dia tidak akan bisa lolos dari kematian Pada saat ini semua orang di lapangan berteriak dengan liar Mata mereka membelalak dan mereka histeris Terutama Li Long dan yang lainnya gemetar karena kegembiraan Meskipun Tuan Muda Sipang memiliki kekuatan magis yang luar biasa Dan dapat dikatakan setengah langkah Transcendent yang tak terkalahkan Dan serangannya bahkan dapat mencapai kekuatan Transcendent Bagaimanapun juga dia tidak benar-benar Transcendent Dan dia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan seorang master di tingkat Transcendent Seperti Dewa Perang Kuno Dewa Perang Kuno itu adalah ahli teratas yang benar-benar Transcendent Kultipasinya setinggi langit Dengan satu gerakan tidak ada yang bisa menghentikannya Selama dia adalah bukan ahli Transcendent Di hatiapan semua orang serangan Dewa Perang Kuno datang ke depan Kincen dalam sekejap Ketika manajer Li melihat ini ekspresinya tiba-tiba berubah Dia berhenti dan bergegas madu jelas ingin menghentikannya Namun pada saat ini jauh dari dalam rumah An Yeo Melihat Dewa Perang Kuno tiba-tiba menyerang Kincen Ekspresi Pang Muling tiba-tiba berubah Dewa Perang Kuno ini sudah keterlaluan Kata Pang Muling dia berkata dengan marah Sebagai ahli Transcendent Dia benar-benar menyerang junior seperti Kincen Ayah kenapa kamu tidak cepat-cepat menyuruhnya berhenti Kata Pang Muling Dia memandang ayahnya yang merupakan penguasa istana An Yeo itu Dan berkata dengan cemas Ling Er jangan khawatir Sebagai seorang ayah kamu tidak Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi kepada temanmu itu Kata penguasa istana An Yeo namun penguasa istana An Yeo Sepertinya tidak menganggapnya serius dan dirinya malah tersenyum Pang Muling ingin mengatakan sesuatu yang lain tetapi dihentikan oleh Raja Bismolaw Nona tuan istana memiliki rasa proporsinya sendiri Selain itu Dengan kekuatan Dewa Perang Kuno Dia mungkin tidak akan dapat menyakiti Kincen sama sekali Alasan mengapa tuan istana tidak menghentikannya Pasti ada tujuannya sendiri Kata Raja Bismolaw Dia mengirimkan pesan kepada Pang Muling Pang Muling pun terkejut Lalu tiba-tiba tersadar dan ekspresinya kembali tenang Melihat ekspresi tenang dari Pang Muling dan Raja Bismolaw Membuat penguasa istana An Yeo yang ingin mengatakan sesuatu Tiba-tiba merasa penasaran Segera dengan kilatan dari matanya Dirinya segera mengirimkan pesan ke suatu tempat di atas benar perang Yang sebenarnya dia mengirimkan pesan kepada Manager Li Untuk tidak mengambil tindakan Sehingga ketika Manager Li akan mengambil tindakan Tetapi mendengar pesan suara dari penguasa istana An Yeo pun Manager Li tidak jadi melakukan tindakan Dan dia diam di tempatnya Boom pada saat ini Telapak tahan Dewa Perang Kuno telah tiba Telapak tahan ini saat besar Itu hitam legam seperti tinta dan juga megah Seperti telapak tahan Dewa telah menodai ruang di sekitarnya menjadi hitam Pekat menyapu bersih semua orang Mereka semua orang yang ada disana terpaksa mundur terus-menerus Karena tidak mampu menahan keagungan dari Dewa Perang Kuno Menghadapi pukulan kuat dari Dewa Perang Kuno Kincheng tidak menunjukkan keterkejutan apapun di wajahnya Sebaliknya ada sedikit ejekan di sudut mulut Kincheng Apakah begini cara rumah An Yeo menindas yang lebih muda Setelah mengalahkan yang lebih muda Yang lebih tua datang untuk melakukan tindakan Hah tuan muda ini benar-benar kecewa Kata Kincheng Setelah mengatakan itu ekspresi Kincheng tetap tidak berubah Kincheng tiba-tiba mengambil langkah ke depan Dan sumber kekuatan tak terlihat tiba-tiba keluar dari tubuhnya Duar ketika sumber kekuatan ini muncul Warna dunia pun berubah Tubuh Kincheng meledak dengan napas yang mengepul Seolah-olah dia sedang menelan gunung Sumber kekuatan tak terbatas langsung berkumpul di sekelilingnya Dan akhirnya itu berkumpul di tangan kanannya Dimana Dewa Perang Kuno serangannya mendarah Duar Tinju Kincheng pun bertabrakan dengan serangan yang dilepaskan oleh Dewa Perang Kuno secara instan Langsung meledakkan ruang yang mengejutkan Kekuatan yang tak terbayangkan menyapu Dengan rawungan aura tak terbatas mendidih Dan seluruh kampan seperti kerusuan di lautan bintang Cahaya ilai yang kuat disertai dengan suara gemuruh yang besar Melesat kesegar arah Tidak cepat kembali Apakah anak ini gila Dia berani berhadapan langsung dengan Dewa Perang Kuno Dia benar-benar tidak tahu harus hidup atau mati Jika dia bertahan dengan seluruh kekuatannya Seraya mundur Maka mungkin anak itu bisa bertahan hidup Akan tetapi anak itu sebenarnya tidak mundur Melainkan maju Anak ini pikir dia ini siapa Bisakah dia menantang Dewa Perang Kuno Sepertinya anak ini akan mati Dalam dampak yang mengerikan itu Semua orang pun mundur dengan panik Seraya berteriak Tidak percaya bahwa Di bawah kekuatan yang dahsyat ini Anak bernama Kincen itu bukannya mundur Tetapi malah bergerak maju Di mata mereka Kincen hanyalah seorang idiot Yang tidak tahu bagaimana harus hidup dan mati Kincen itu lebih menenang Dewa Perang Kuno Kincen itu tandak Bersambung Bersambung Kincensung Kincen